Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau kasih tips buat pemula supaya cepet pecah telur atau misalkan supaya ada orang yang klik link shopee affiliate kalian nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua jadi memang tips atau trik yang aku share biasanya untuk pemula banget gitu jadi bener-bener yang dasar-dasar banget gitu loh dan menurut aku sih karena aku sekalian share rutinitas aku untuk promosi shopee affiliate dan sekalian aku record juga barangkali ada para pemula yang memang melihat video aku gitu ya kan oke pertama kita masuk dulu ke shopee nah jadi di shopee kalian bisa pilih produk pilih produknya itu bisa pilih produk flash sale atau misalkan bisa pilih produk-produk yang ada di beranda nah disini ini kalian harus ada syaratnya juga ya kalau mau ambil produk dari sini harus star seller star plus shopee mall dan supermarket itu adalah syarat utama kalau misalkan kalian pengen dapet komisi ya guys nah kalau misalkan udah kalian baru deh share produknya gitu tapi aku belum menemu untuk produknya kita scroll dulu ya nah scroll-scroll-scroll dulu oke jadi aku udah nemu nih ini hanya crop blouse kalian bisa lihat harganya ramah banget di kantong dari Rp19.000 sampai Rp49.900 dan kemudian ini tuh udah star seller guys jadi aman ya kalau kita mau promosi kita bakalan dapet komisi terus disini juga udah difasilitasi dengan video sih oh jadi ini ternyata crop ya crop blouse gitu nah kita geser aja pertama download dulu untuk fotonya kemudian aku download biasanya lebih dari satu foto jadi kita pilih dulu produknya eh sorry pilih dulu fotonya nah aku udah pilih foto kemudian baru kalian salin tautan klik panah kemudian salin deh tautannya dan buat yang nanya banyak banget nih yang komen Kak emang linknya gak di custom lagi jadi guys seperti ini juga sudah apa ya udah aman udah bener gitu cara salin tautannya atau cara salin linknya seperti ini gitu terus kalau misalkan yang di custom bisa juga cuman aku biasanya enggak custom karena menurut aku segitu tuh udah pendek ya untuk linknya gitu kemudian kita back dan target aku biasanya pas awal-awal banget ya sebelum dapet komisi dari Shopee biasanya aku share linknya itu di sosial media Facebook Instagram WhatsApp dan Youtube itu yang sering banget aku lakuin share tiap hari konsisten jangan bolong-bolong ya guys dan kalau misalkan di Facebook kita masuk dulu ya dan kalau misalkan di Facebook kita juga jangan terlalu sering-sering banget soalnya kalau di Facebook bisa terindikasi spam guys kayak misalkan kita sering banget share video di real Facebook gitu ya kan nah itu kalau misalkan terlalu sering bentuk video terus gitu itu biasanya terindikasi spam terus nanti kita enggak bisa masukin linknya di deskripsi makanya harus random kadang foto gitu kadang video gitu-gitulah ya nah oke dan yang mau aku pakai itu di beranda masukin aja seperti ini tulis caption untuk caption coba cari caption yang lumayan menarik terus yang agak panjang gitu terus kalau misalkan kalian mau apa namanya tulis caption yang lebih panjang juga enggak masalah sih cuman aku biasanya yang simple-simple aja posting deh nah kita tunggu nah nanti munculnya seperti ini guys jadi tuh captionnya kemudian linknya juga jadi kenapa aku ngerekomendasiin banget untuk share di Facebook karena di Facebook tuh lebih mudah juga buat orang kalau misalkan mereka tuh tertarik misalnya ya dengan produk yang kita share mereka kalau tertarik cuman tinggal klik linknya aja nih yang warna biru dan aku info juga ya linknya harus bener ya guys maksudnya kayak linknya harus berubah bisa di klik gitu walaupun gak berwarna biru misalkan hitam tapi hitam kayaknya tuh jarang-jarang bisa di klik deh atau misalnya kalau hitamnya hitam nge bold itu mungkin bisa di klik pokoknya cross checknya klik linknya udah bener apa belum ini kita coba klik ya nah ini udah bener ya aku udah klik link dan udah oke itu langsung masuk ke toko yang tadi aku salin tautannya gitu nah buat kalian semua cross check link juga harus gitu soalnya takutnya kadang tuh gak bisa di klik loh linknya jadi buat temen-temen yang misalkan orang tertarik dengan link kalian nanti kalau linknya gak bisa di klik ya sayang juga kalian capek-capek share link ternyata tidak bisa di klik jadi kan kayak orang juga males lah orang sudah tidak bisa di klik ya kan linknya jadi kalian harus check oh dan aku info juga nih sebenernya di facebook itu kan ada grup yang gratisan gitu ya misalnya bukan grup yang buat paid promote jadi grup-grup yang misalnya kayak grup jual beli kayak gitu misalnya grup jual beli baju anak atau misalkan grup jual beli baju dewasa gitu terus jual beli barang murah itu biasanya grup-grupnya gretongan alias gratis dan kalian tuh bisa share link di grup-grup kayak gitu juga kan lumayan gitu ya kan disana kan banyak para pembeli siapa tau tertarik dengan produk kalian dan nanti mereka bisa klik link kalian dan check out dan bakalan dapet komisi gitu pokoknya kita harus berusaha sebaik mungkin untuk pecah telur gitu dan untuk bisa naikin komisi gitu guys oke ini untuk beranda seperti ini mudah banget pokoknya kalian harus coba untuk share link di facebook next social media yang kedua yang biasa aku pake yang super simple adalah instagram jadi kalo buat para pemula kalian pilih yang simple-simple dulu aja guys untuk share link supaya kalian tidak patah semangat atau males gitu apalagi kalo awal-awal udah bikin ribet misalkan edit video dan lain-lain nah terus yang kedua bisa dicerita masukin aja fotonya sebenernya sih kalo untuk apa namanya posting di instagram edit tipis-tipis aja maksudnya gak usah pake aplikasi yang lain misalnya kayak edit poll gitu ya kan gak usah daripada kalian males share link gara-gara harus edit ini itu ya kan mendingan ya cara kayak gini aja gitu lebih simple dan gak bikin males dan aku pun biasanya cuman edit-edit apa namanya gak terlalu gak yang edit-edit banyak enggak aku juga kadang suka males ya kan tapi kalo misalkan edit gini-gini kan gak makan banyak waktu nah editingnya kayak gini aja terus tambahin deh tautannya kayak gini mau ganti warna silahkan ganti nah kayak gini udah dia posting kita cross check link juga nih kalo di shop ya apa kalo di instagram munculnya kayak gini kita klik aja tautannya nah ini dia ini juga udah bener ya link yang aku share di instagram sebenernya bener-bener mudah banget dan simple sih jadi buat temen-temen semua nih para pemula yang bingung share link kalian bisa ikutin cara yang aku aja gitu cara yang aku share tadi karena ini bener-bener simple banget dan dasar banget dan mudah banget gitu buat para pemula yang baru gabung di Shopee Affiliate seperti itu nah itu dia ya guys caranya untuk tips pecah telur dari aku atau misalkan kalian mau share link di WA ya lebih bagus di WA juga bisa share link kalo di WA gampang banget ya kalian pasti bisa dong share linknya kayak kayak biasa share di status WA gitu seperti itu ya temen-temen kalo misalkan mau pecah telur kalian harus share link konsisten share link produk-produk yang lagi booming atau lagi hits dan share link produk-produk yang dibutuhin banget oleh orang-orang jadi maksudnya kayak oh ini nih peralatan rumah tangga misalkan peralatan dapur ini tuh dibutuhin banget loh misalkan di dunia perumah tanggaan gitu bisa banget kalian share oke temen-temen itu dia video dari aku untuk para pemula semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye bye-bye